Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to youtube channel VardaNR Di video kali ini aku mau bikin satu set paperflowers lagi dan kali ini aku mau bikin set calm blue dan buat kalian yang penasaran sebenernya aku bikin paperflowers ini jangan lupa kalian subscribe dan aktifin loncengnya dan ya langsung aja kita ke tutorialnya Oke yang pertama aku mau bikin bunga mawar gitu yang ukuran jumbo dan ini tuh model yang mudah banget dibuat dan yang pertama aku mau lakukan gitu ini ukuran yang paling besar layer pertama atau layer yang paling bawah dan aku membuat ada enam kelopak langsung aja aku liter di bagian bawahnya seperti biasa dan lakukan pada semua kelopak lanjut setelah itu aku bakalan rangkai dan untuk layer yang paling bawah itu ada sekitar lima maaf bukan enam lima kelopak dan untuk layer yang yang kedua itu agak lebih kecil ukurannya ada lima kelopak juga dan ini maaf aku videonya lupa di video in dan langsung aja ini sisa-sisanya aku rapiin dan aku tambah gitu jadi bagian yang kurang kelopaknya aku tambahin dan ya hasilnya bakalan seperti ini untuk bunga mawarnya kimpel dan aku bikin tiga bunga mawa dan ukuran kecil dua itu yang warna abu-abu dan tentunya light blue atau baby blue lanjut yang kedua aku mau bikin pola yang sering aku bikin dan ini tuh ada lima kelopak untuk bagian bawah atau layer yang pertama dengan ukuran yang agak besar untuk bagian yang pertama atau layer paling bawah jadi seperti biasa lakukan yang pernah aku lakukan gitu guys oke langsung aja aku rangkai dan aku rangkai oh maaf ini ada enam kelopak jadi di layer pertama itu ada enam kelopak dan untuk layer yang kedua itu aku pakai ukuran yang lebih kecil lagi dengan enam kelopak dan ya selesai dan untuk bagian tengahnya seperti biasa aku pakai kayak gini jadi tutorialnya udah aku pernah aku bikin kalian harus menonton videonya dan untuk model yang kayak gini aku bikin ada enam dengan warna yang berbeda ada baby blue terus ada abu-abu terus ada putih dan ukurannya juga berbeda lanjut untuk model yang ketiga dan ini tuh polanya kayak gini bulat panjang aku aku gak tahu sih mendeskripsikannya seperti apa yang pertama aku lakukan terus aku putih bagian bawahnya terus aku dipet menggunakan link pemba pokoknya yang kayak gitu lah seperti biasanya terus aku tempelin atau rangkai di layer yang paling bawah itu ada sekitar 8 kelopak nah kayak gini jadi ukurannya semua di setiap layer jadi ini tuh pakai dua layer ada 8 kelopak juga jadi total semua kelopaknya itu ada 16 nah kalau udah selesai seperti ini jadi aku kayak rapi-rapi gitu terus kayak mengambil sisa-sisa lendemba yang mana yang pakai audio guys nah kalau udah di bagian tengahnya aku pakai yang seperti biasa ini pakai yang biru kuah terus di bagian tengahnya juga aku tambahin motiara dan ya hasilnya bakal seperti ini simpel banget bukan dan untuk model yang ini aku bikin ada berapa ya 7 7 untuk bagian untuk ukuran besar ada 3 dan yang kecil itu ada 4 dengan warna yang berbeda nah nah untuk daunnya aku bakalan menggunakan A5 dan aku lipat 2 terus aku kunti seperti ini kemudian aku juga lipat bolak-balik gitu loh guys dan hasilnya bakal seperti ini dan tinggal aku buka aja dan jadi deh jadi daun tapi gak tau udah namanya terus untuk daun yang kedua aku mulai dari bawah dan disini aku menggunakan berapa daun ya aku lupa sih pokoknya kalian lakukan seperti ini ini aja tutorial yang aku buat dan ya kalian itu cukup mencoba dan mencoba aja pokoknya praktek aja biar kayak alihai gitu guys dan ini tuh aku awalnya aku banget dan pokoknya harus dicoba dan hasilnya bakalan seperti ini nah lanjut sekarang aku tinggal rangka atau susun gistu paper flowers nya yang sudah aku buat tadi jadi yang pertama aku tuh pokoknya di bagian tengah di bagian tengah dan paling atas itu aku pakai yang ukuran paling besar di antara semuanya dan pokoknya susun aja sesuai dengan kalian aku susunnya seperti ini guys dan karena permintaan customer itu pengen yang dominan baby blue jadi aku banyakin yang baby blue terus aku pasang daunnya juga nah ini guys oke dan juga aku bikin nama-nama gitu jadi customer aku mau nama happy wedding gitu guys dan ya hasilnya bakalan seperti ini so ya udah mungkin itu aja guys semoga kalian suka dan jangan lupa kalian share video ini dan semoga video ini bermanfaat and see you in my next video bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax